Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian pada kesempatan Kali ini kita akan belajar Tentang pendidikan agama Islam Dan putih pekerti Kelas 3 Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa Istiadah dan siap sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukkan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Waruzukani fahma Birahmatika ya arhamar rahimin Amin Materi yang akan kita belajar di kali ini adalah Ikhlas Anak-anakku sekalian Ada yang tahu apa itu ikhlas? Ya benar Ikhlas adalah Melakukan suatu perbuatan Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Hanya mengharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan ikhlas Itu menjadi syarat Diterimanya amal perbuatan kita Misalnya Kita memberikan sesuatu Kepada orang lain Kita bersedekah uang Kepada orang Orang lain Kita niatnya harus ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh karena sesuatu hal yang lain Misalnya Ini dipuji Sebagai orang yang termawan Ingin mendapatkan nilai yang bagus Dari bapak dan ibu guru Dan sebagainya Kemudian Kita beribadah kepada Allah Sholat itu niat kita Lilahi ta'ala Atau Hanya karena Allah Ikhlas Murni Karena Allah Bukan karena yang lainnya Seperti Kita sholat karena takut Dihukum oleh orang tua Itu tidak boleh Atau kita sholat Karena challenge Mengejar nilai Mengejar bintang Itu juga tidak Tidak boleh Itu namanya Apa yang tidak Kerjakan itu Bukan karena Allah Atau tidak ikhlas Tidak muli Karena Allah Tapi karena selain Allah Anak-anakku sekalian Niat yang baik Akan mengantarkan kita Kepada perbuatan Yang baik Niat yang ikhlas Akan mengantarkan Kepada perbuatan Yang ikhlas pula Allah Allah Tidak melihat Rupa dan Harta kita Mau kita Tampan Atau kita Cantik Atau kaya Atau miskin Selama apa yang Kita lakukan Itu tidak Ikhlas Maka Allah Tidak akan Memberi Pahala Kepada Kita Allah Subhanahu Wata'ala Melihat Hati dan Amal Kita Innamal A'malu Bin Niat Sesungguhnya Setiap perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya Nah Anak-anakku sekalian Alhamdulillah Pembelajaran kali ini Sudah selesai Semoga apa yang Kita pelajari Kali ini Bermanfaat Bagi kita Dan mendapatkan Tidak dari Allah Subhanahu Wata'ala Marilah kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdalan dan Doa penutup majelis Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Subhanahu Wawahumma Wawihamdika Asyadu Allah Ila'i Ila'angta Astagfirullah Wa'atum Ila'ik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh